Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat datang kembali di dapur Mama Arvan Kali ini Mama Arvan mau bikin cilok Ciloknya ini rasanya enak, empuk, gak alat sama sekali loh Kalau teman-teman mau tau bahan-bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya Tonton video ini sampai selesai ya Nah, untuk bahan-bahannya kita siapkan 150 gram tepung terigu 200 gram tepung kanji Atau tepung tapioca 2 batang daun bawang, ini kita iris-iris Kemudian 3 siung bawang putih, ini sudah aku haluskan 1 buah telur 1,5 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam Dan 350 ml air Kemudian kita siapkan wajan atau teflon Ini aku pakai teflon ya Kita tuangkan airnya Lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan Masukkan juga garam dan juga lada bubuknya Lalu kita aduk agar semuanya tercampur rata Kemudian kita masukkan terigunya Lalu kita aduk-aduk dulu ya Biar nanti proses memasaknya lebih mudah Lalu kita nyalakan apinya Kita masak dengan api kecil ya Kita aduk-aduk terus Jangan sampai gosong Dan dipastikan juga terigunya itu matang dengan sempurna ya Kita lihat warnanya ya Kalau masih ada yang berwarna putih Itu tandanya belum matang Jadi kita balik agar warnanya itu berubah menjadi kekuningan seperti ini Nah ini sudah matang ya Kemudian kita pindahkan ke wadah Nah teman-teman harus hati-hati ya Karena ini sangat panas Kemudian kita masukkan telurnya Kita aduk Lalu masukkan daun bawangnya Kemudian kita masukkan tepung kanjinya Ini aku masukkan secara bertahap ya Lalu kita aduk-aduk Nah sekarang aku aduk menggunakan tangan Aku sudah cuci tangan ya pastinya Dan ini tepung kanjinya Kita masukkan semuanya ya Kita uleni Sampai semua bahan tercampur rata Nah kalau udah seperti ini cukup ya Teman-teman bisa lihat ya Dari adonannya aja udah kelihatan lembut banget Gini ya Ini aku tekan-tekan seperti ini Biar nanti pas ngambil adonannya itu gampang Gak pada lengket gitu ya Ini wadahnya kita beri sedikit tepung ya Begitu juga dengan tangan kita Biar nanti tidak lengket Lalu kita bulat-bulatkan Untuk ukurannya sesuai selera ya Teman-teman juga bisa menambahkan isian di dalamnya ya Tapi kali ini aku gak pakai isian ya Karena ini juga udah enak Ini dia ciloknya sudah siap Kita masak Kita siapkan air mendidih ya Nah lalu kita tuangkan sedikit minyak Biar nanti ciloknya itu gak saling menempel Kita masukkan ciloknya Kita tunggu sampai ciloknya itu terapung semuanya Itu menandakan kalau ciloknya sudah matang Nah ini sudah terapung semua Lalu kita angkat ya Kita gunakan saringan seperti ini Biar airnya tidak ikut terbawa Lalu kita tiriskan Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini ciloknya sudah matang Lalu kita campurkan ke sambal kacang Kita aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata ya Nah ini sudah cukup ya Siap kita hidangkan Ini dia ciloknya teman-teman Kita cobain Hmm ini empuk banget Tihat teksturnya Ini rasanya enak Empuk Kurih Bumbunya juga pas banget Pokoknya bikin nambah terus Teman-teman harus coba ya Nah itu dia tadi resep ciloknya Untuk resep sambal kacangnya Bisa teman-teman tonton Di video aku yang lainnya ya Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih